Hai ternyata cara kita berharap sama Allah saya terima kasih yang terbaik CV itu selain wajib kita enaknya ini satu satu bonus satu keuntungan ya satu bahagia bersalah-salah Hai ya kalau masih pilih ternyata kesalahan-salahan Hai anak-anaknya ketiga surah Taha dan perekat yang keempat surah Yasin aja nih bukan Yasin aja ya si Allah pakai kata-kata Hai nyariskan sampai wali-wali terjangkau Hai 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 dan akhir-akhir nih orang baca Quran bisa berhimpi ya Hai saya banyak contoh orang dulu kali orang-orang 5-4-4-1-30 perjalanan banyak-banyak di diri-dirinya sekarang biasa dulu kalau kita rekam kaset atau sifit jua jam-dua jam-dua kan sekarang sifitnya dua jam berapa-berapa berapa-berapa minit kali dua menit ada sama gak suaranya sama jadi orang membelajar beda dan kita beda jangan bilang tak bisa dulu, ya coba dulu lah, orang hapa seorang 30 juz bisa, masa apas di juz 22? nah ayo, 30 juz bisa dah kepada umat ayuh Muhammad, masa kebalah kalau tak bisa di juz? dan kalau engkau tidak mampu membaca surat-surat ini, maka betul, maka engkau gantikan dengan surat, iya sih, ini adalah surat Duham nah begini, surat Iblam, Mim, Asad, dan Abul, maksudnya itu mempengaruhi dikit, ya, dan surat Iblam, itu 30 surat itu dalam ayatnya, kalau kalian tinggalkan Iblam, kutip, 30 dan jangan engkau tinggalkan membaca surat-surat ini pada malam Jumat pada malam Jumat, pada malam Jumat, maka kelebihannya sangat banyak dan sesiapa yang tidak boleh membaca surat-surat ini, maka engkau menggantikannya coba dikasih terus, apa? solusinya itu, dengan memperbanyak, mempercambur uang berbuahan banyak kan, kutuang berbuahan, seserah sama kan jadi pateha ada lebih-lebihnya dari satu pateha, misalnya pateha, baca pateha sepuluh kali, jadi macam kan setelah siap rangka, satu pateha, silahkan, kutuang berbuahan, kutuang berbuahan kutuang berbuahan kutuang berbuahan, kutuang berbuahan dengan penuh perhatian dan tinggalkan percakapan sama sekali, karena disebutkan dalam hadith inna mankala li sahibihi wal imamu yakut al-musib wakatla wa mahlaka pala jum'at Allah artinya sesungguhnya, sesiapa yang bercakap-cakap kepada kawannya ketika kutbah hati mempaca kutbah, dia belah kamu berbuahan, lakak orang itu telah sia-sia dan siapa sia-sia-sia, bermaha ia tidak mendapat pahala makanya dapat, pahala tahan makan kenyang, nikmatnya tak rasa makan, kalau banyak ada orang ketika dilarang mengatakan cendiam lakam, karena apa berkata diam lakam, itu dikira satu percakapan dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain maka cukup dengan menggunakan isyarat saja bukan dengan berkata makanya makanya itu nancang namanya begitu kan apa-apa iya kalau begini nancang, nancang, nancang makan ya, indah-indah ya, kodimang-nancang nancang, nancang nancang, nancang ya, kodimang nah, ceritanya kalau suruh diam pasti isyarat aman kan? iya subhanallah, nancang, nancang nancang, nancang, nancang nancang, nancang, nancang kemudianlah kemudian, sempahiyatlah engkau bersama dengan imam seperti kaifiyat, seperti yang telah disebutkan selesai apabila engkau salam dan selesai daripada sempahiyamu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu dan engkau baca indahulu amin surat al-fatihah tujuh kali habis nabi sebelum merubah kaki tadinya Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah wa'alaikum warahmatullah ya tujuh kali akhir-akhir habis nabi yang ada di barat bisnit ya ya ku'l wawakahahah tujuh kali 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 kali kenapa? karena yang demikian itu akan memelihara engkau daripada gangguan syaitan itu orang bilang apa? ayat mu'ah itu ayat rohiyah itu ayat rohiyah kenapa langsung dibaca? habis nabi itu ayat 4 baca mabek A lupuk 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 yang B apapun makhluk di situ yang jahat yakin kau dibaca kan mabek A tapi ketika kau mabuk tak nari kau ya disini kan orang bilang ayat 4 nah itulah ayat 4 baca setelah salam daripada salam jam 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 tapi bagaimana? gangguan terindah daripada gangguan syaitan yang bilang ah ini hadis nabi ya ya sehingga sampai ke minggu hadapan minggu kebatasnya dan ia akan menjadi ya benteng yang kokoh bagimu untuk menghadapi Goda syaitan yang pergi dulu assalamualaikum warahmatullah karena pingin juga langsung jumat nah itu tidak faham ternyata itu sudah disitu sudah kita diantisipasi sebelum kita melangkah yang selanjutnya itu rasulillah aja setelah itu baca oleh wakil doa nah itu doa lagi Allah Ya Ghani Rahmi Ya Mubibu Ya Ma'i Ya Rahimu Ya Wadud Abunini Bihalabijalaliqa anharamiq asalnya Bihalalika ya gitu Abunini Bihalalika anharamiq wa bita'am dika'an ma'asyatiq wa bifam dika'an mansiwaq Bihalabijalaliqa anharamiq artinya Ya Allah Tuhan yang maha kaya yang maha terbuni yang memulangkan ciptaan makhluknya dan yang memulangkannya darikan dalam yang sana kasih sayang dan yang sangat mencintai bayakanlah aku dengan beristimu yang halal ha tuh minta ketika itu iya bukan dengan yang halal dan anugerahkan kepadaku kepadaku taat kepadamu bukan maksia dan berikanlah aku dengan kelebihanmu bukan dengan kelebihanmu bukan dengan kelebihan orang baik bukan akan kami yang orang baik terus apalagi musim-musim memilihan yang punya orang tahu berapa kasih ya ya aku ke Jokho kan itu menyakit bentar apa betul iya lah Tuhan oke oke ini lebih yang punya orang aku punya orang aku tidak ada selepas sembahyang jumat antalah engkau sembahyang sunnah bahdia dua rakaat atau empat rakaat atau enam rakaat dan engkau berbuat yang dimikir itu dua rakaat sekali salam berarti kalau enam tiga kali salam berarti empat dua kali Hai terlihat kan yang dimikir itu daripada Rasulullah SAW dalam beberapa cara yang berlainan kemudian dua-dua kemudian dua-dua kalau satu-satu Ustaz berbanding namanya Hai dia kemudian anda kau duduk di dalam masjid sehingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya kemudian sampai waktu mahasiswa kemudian ini tidak Hai dan engkau pandai menanti saatnya mustajar dengan itu karena sangat saat itu dirahasiakan oleh Allah pada sepanjang hari Jum'at maka biarlah engkau mendapat di masa itu sedangkan engkau dalam khusyuk dan rendahkan diri kepada Allah dan janganlah kau kalah biar dalam masjid itu keakan majlis atau hal-hal yang tidak berfairah Atau ataupun majlis tukang-tukang cerita bahkan dalam kepala dia dalam majlis ilmu yang merongkak Hai semestinya Hai yaitu ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhan dan mengurangkan gemarmu kepada dunia karena segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak mengurangkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang amat tidak berat akan jahil daripada ilmu itu adalah lebih baik bagi Anda tahu lebih bagus ini saya bahkan tahu Hai oleh itu berhitunglah engkau dengan Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat dan dalam engkau berbanyak membaca doa ketika matahari naik dan ketika terbincir dan ketika orang berdiri untuk sembahyang maka berbarkali atau menemui saat yang mustajab doa amin ya katakan berusaha Allah sehingga engkau dapat bersarafah pada hari ini ada jumlah dengan sekedar kemampuan walaupun hanya sedikit maka dengan itu bermahan engkau telah menghimpulkan pada hari itu antara sehingga sembahyang kuasa salafah membaca Al-Dohan zikir efektif dan terbincir hatiman menunggu sembahyang selapas salafah dan jadikanlah hari ini dalam minggu sebagai hari yang engkau khususkan bagi asyarakat Jumat sekali setidaknya ya Hai betul-betul kalau kita lalu ke laut yang lain tidak 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 yang maka aku saya seperti itu kemudian saya semoga yang memersih bagi klinik servisnya Kompensinya setidak seminggu sekali dalam seminggu Seminggu peninggung pagi itu yang menggunakan sebagainya Peninggung pagi dari pada masyarakat Kenapa? Ada yang mau tanya? Ada dok Tadi Ustaz menggunakan halimuat Ada sebuah masjid Itu ketiga sarannya Kapan sudah selesai halimuat Dikasih amplop Apakah boleh Yang membagi atau yang menerima bagaimana? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya? Kalau amplop cuma salah Tidak apa-apa ya? 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 Tidak apa-apa? selamat menikmati